hai oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu mengenai cara melihat story fp lite kita yang dulu nah buat kalian yang ingin tahu caranya bisa simak atau ikuti langkah-langkah berikut ini nah disini saya sudah membuka aplikasi Facebook Lite ya yang ini ya kita buka seperti ini pastikan kalian juga sudah mengupdate nya ke versi terbaru nah kalau sudah kita langsung saja disini tekan yaitu pada garis tiga yang ada di pojok kanan atas kayak gini nah kemudian disini kalian ketuk saja pada nama dari akun Facebook kalian ya seperti ini nah bakalan tampil seperti ini di profil kalian ya nah disini untuk Facebook profesional atau Facebook biasa itu caranya sama saja kalian tinggal tekan titik tiga yang ada disini nih yang saya tunjukkan ini kalian klik nah kemudian kalian bisa klik yang menu arsip ya yang ini nah seperti ini nah buat kalian yang ingin melihat story fp lite yang dulu atau cerita ya kalian bisa klik arsip cerita yang ini ya kalian klik nah bakalan muncul untuk semua cerita atau story dari Facebook lite kalian yang sudah lama ya seperti ini sebagai contoh kalau ingin dibuka seperti ini ya nih 25 Agustus yang ini juga nih 8 Februari yang cukup lama juga nih ya Nah seperti ini ya kalau kalian ingin melihatnya seperti ini dan kalian juga bisa membagikan kayak gini nah ini bagikan sebagai bagikan ulang nih ya bagikan sekarang nih Nah disini kalian juga bisa hapus cerita ya Nah seperti ini hapus untuk cerita misalnya kalian ingin menghapus juga bisa lakukan seperti ini Hai habis cerita habis cerita nah seperti ini Hai beli nah disini kalau ingin menghapus tinggal tik tekan titik tiga disini nah disini ada pengaturan simpan ke arsip jadi misalnya kalian ingin menyimpan semua story kalian supaya masuk di arsip ini pastikan ini juga aktif ya nih disini juga kalian bisa klik seperti ini ketuk titik tiga disini nah disini ada simpan ke ponsel anda ada pilihan juga untuk menghapus untuk menghapus dari daftar arsip story yang sudah lama ya kalau yang ini simpan ke galeri seperti itu ini gagal ya penyimpanan nah ini sudah berhasil cerita disimpan nah disini kalau ingin menghapusnya secara permanen Nah jadi mungkin hanya itulah tutorial mengenai cara melihat story fp lite kita yang dulu ya atau yang sudah lama semoga video ini membantu dan terima kasih sudah menonton video ini